Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Haleluya betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam program Resiran Renungan Singkat GKC Petoran terambil dari firmannya yaitu dari Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Saudaraku dikasihi Tuhan di saat banyak orang berpikir untuk dirinya sendiri dan keluarganya sendiri, harga kepedulian, perhatian sudah semakin mahal. Kesediaan mendengar, berbagi cerita, dan curhat sudah semakin tererosi. Nah saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus bila kita melihat hampir banyak rumah-rumah di perkotaan begitu tertutup baik pagar maupun pintu rumahnya. Itu pun masih ada fiberglass dan CCTV melengkapinya. Rasul Paulus memberikan nasihat melalui suratnya kepada jemaah di Filipi. Agar ada apa? Nasihat, penghiburan, kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan itu senantiasa ada dan hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga umat Tuhan di Filipi. Hal ini sangat memberikan pencerahan, sekaligus mengingatkan bahwa itu semuanya adalah wujud dari kasih. Kasih itu tidak boleh tererosi oleh apapun. Kasih itu harus semakin diwujud nyatakan di dalam kehidupan kebersamaan kita. Walaupun mungkin dengan segenap kesibukan kita masing-masing, tetapi mari saudaraku semangat, cinta, kasih, penghiburan, nasihat, kasih mesra, belas kasihan itu senantiasa menggelora di dalam kehidupan kita. Bukan berarti mustahil, tidak. Tetapi itu bisa kita lakukan asalkan kita mau melakukannya. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengobarkan semangat nasihat saat penghiburan kasih, persekutuan roh, dan kasih mesra, serta belas kasihan di dalam kehidupan kebersamaan kita. Pastilah berkat Tuhan senantiasa mengalir atas kita semua. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus tolong kami, agar kami senantiasa bisa mengobarkan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya, di dalam Tuhan ada nasihat, penghiburan, belas kasihan, dan kasih mesra. Dan biarlah itu juga dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak Surgawi dalam Kristus kami berdoa. Amin.